Intro Lapangan Merdeka Desa Kalosi, Kecamatan 2 Pitwe, Kabupaten Sidrap menjadi saksi pertandingan sepak bola yang seru antara PS Abdesi, Gabung Muspi K2 Pitwe melawan PS Paul Residrap pada Jumat 7 Juni 2024. Pertandingan ini berlangsung dalam suasana penuh semangat dan antusiasma dari kedua tim serta para penonton yang hadir. PS Abdesi, Gabung Muspi K2 Pitwe yang terdiri dari para Kepala Desa, Camat, Kepala Puskesmas tampil dengan kekompakan dan strategi yang matang. Di sisi lain, PS Paul Residrap yang diwakili oleh Kapol Residrap AKBPR Winsha SIKMH, para Kabak, dan Kasat menunjukkan performa yang solid dan disiplin di lapangan. Sejak fluid dibunyikan awal pertandingan, kedua tim langsung bermain dengan intensitas tinggi. PS Abdesi, Gabung Muspi K2 Pitwe memulai serangan dengan agresif. Sementara PS Paul Residrap memperlihatkan pertahanan yang kuat dan serangan balik yang cepat. Beberapa peluang emas tercipta dari kedua kubu, namun hingga menit ke-10 babak pertama belum ada gol yang tercipta. Pada menit ke-12, PS Paul Residrap berhasil memecahkan kebuntuan dengan gol cantik yang tercipta dari tendangan jarak jauh salah satu pemain mereka. Gol ini disambut meriah oleh para pendukung PS Paul Residrap yang hadir di lapangan. Dengan kerja tim yang solid, PS Paul Residrap kembali menciptakan gol keduanya. Paul Residrap dengan usaha keras mereka terus menyerang hingga tim Abdesi, Gabung Muspika, kewalahan. Akhirnya serangan PS Paul Residrap kembali membuahkan hasil pada menit ke-35 dan merubah skor menjadi 3-0. Pertandingan semakin intens, kedua tim saling serang dan berusaha mencari gol. PS Abdesi gabung Muspika 2-P2 terus melakukan serangan, namun selalu dihadang oleh pemain belakang, PS Paul Residrap. Sebelum fluid akhir dibunyikan babak pertama berakhir, PS Paul Residrap berhasil menambah gol hasil kerjasama yang baik para pemain dan merubah skor menjadi 4-0 untuk PS Paul Residrap. Memasuki babak kedua, tim saling serang dan hingga berakhir pertandingan tak ada tambahan gol dari kedua tim. Skor tetap 4-0 untuk kemenangan PS Paul Residrap. Pertandingan ini tidak hanya menunjukkan kemampuan teknis kedua tim, tetapi juga semangat sportivitas dan kerjasama yang kuat. Penonton pun puas dengan aksi-aksi menawan yang disuguhkan sepanjang pertandingan. Pertandingan ini menjadi ajang memperarat tali silaturahmi antara anggota masyarakat dan aparat di Kabupaten Sirrap. Diharapkan kegiatan sport ini dapat terus berlanjut untuk membangun kebersamaan dan semangat olahraga yang positif. Menurutkan bahwa kita sudah usai melaksanakan kegiatan sipa bola, ya karena Pak Kabupaten Sirrap ini adalah memang sudah termasuk bahwa kemarin-kemarin yang bisa mengalahkan daripada PSI, maka saya juga mengalami bahwa baru kali ini kita termasukkan golong, Pak ya. Tapi insyaallah, menurutkan dengan pendatang, insyaallah lebih kita pertahankan dengan tidak indah. Jadi, ini memang sudah kita agendakan untuk kegiatan olahraga bersama dalam rangka untuk memasarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Hari ini kita melaksanakan kegiatan olahraga bersama bersama dengan apresi. Para kepala desa hadir, engkau, di lapangan di Tanduk-Tedong ini untuk kita melaksanakan kegiatan olahraga bersama yaitu sipa bola. Sengaja kita mengagendakan ini dalam rangka untuk menjalin silatuh rahim, dan kemudian juga untuk menyehatkan kondisi fisik, dalam rangka untuk menjelang pelaksanaan kegiatan kontestasi pesta demokrasi yang akan kita belakannya. Sehingga kita berharap bahwa dengan adanya berolahraga, masyarakat kita akan menjadi sehat, dan kemudian kegiatan positif ini terus kita ngelorakan. Sehingga insyaallah nantinya pada saat pelaksanaan kegiatan kontestasi pesta demokrasi. Para kepala desa, para perangkat daerah, masyarakat kita, dan seluruh elemen masyarakat nanti ikut berkonsribusi secara akun. Dalam rangka untuk mendukung suksesnya jalannya pelaksanaan kegiatan kontestasi pesta demokrasi yang akan kita belakannya. Tinggal satu langkah lagi, pilkada sudah kita laksanakan, pemilu sudah kita laksanakan, tinggal pilkada untuk melahirkan pemimpin di wilayah Kabupaten Sideni Rapat. Kita punya komitmen secara bersama-sama, menyatukan visi, misi, semangat bersama, komitmen bersama, untuk mewujudkan pilkada yang aman, amai, bermartabat, sejuk di wilayah Kabupaten Sideni Rapat. Sukses! Terima kasih. Alhamdulillah, hari ini kami dapat undangan dari Bapak Polres untuk bermain sepak bola dalam ekshibisi leg 3, abdisi malam Polres Kabupaten Sideni Rapat. Kebetulan hari ini kami ketinggalan telak kosong empat dari Polres. Kami mengakui bahwa tim Polres sangat memang kuat dan luar biasa. Walaupun kami sudah memasang strategi yang inti atau yang maksimal, tetapi tidak akan mampu melawan dari kempuran atau serangan-serangan dari tim Polres. Karena kami mengakui bahwa leg ketiga ini, kami bukan semakin buruk, tetapi tim Polres semakin bagus dan semakin kuat. Nah, untuk misi di leg keempat, untuk abdisi seperti apa? Kalau untuk leg 4, insya Allah, kami abdisi yakin dan sangat ambisi untuk memenangkan pertandingan ekshibisi leg 4 nantinya. Walaupun di daerah atau tempat yang manapun, kami akan siap untuk menghadapi Polres, untuk mengejar ketinggalan atau membalas semua kekelahan yang tiga leg yang lalu. Oke, nah harapannya dengan pertandingan ini antara abdisi dan Polres sendiri seperti apa? Ya, kami berharap antara abdisi dan Polres sendiri ada kolaborasi, ada ikatan persahabatan yang semakin erat, sehingga dimanapun abdisi bekerja, di situ Polres akan mendampingi dan membimbing. Itulah harapan kami untuk selalu berkolaborasi dengan tim Polres. Saya salah tuhan rumah, merasa bersyukur kepada Allah SWT, Begitu antusiasnya dari Polres, sudah menghadiri turnamen ini bersama abdisi. Abdisi begitu antusias juga, rata-rata Bapak Kepulres hadir tadi di sekelosi. Selaku tuhan rumah, bersyukur sekali atas kedatangan mereka semua. Respon ke Polres dalam lapangan yang begitu luar biasa. Seperti apa kira-kira untuk pembinaan dan kedepannya lapangan sewa bola ini? Bapak Kepulres merespon positif lapangan Merdeka Kalosi. Mereka memberikan jempol kepada Pak Desa. Dan tadi waktu keluar dari masjid, menggiling-giling kepala melihat pembangunan lapangan Merdeka Kalosi. Nah, hasil pertandingan sendiri seperti apa? Dan mungkin bentuk sinergitas antara abdisi dan Polres seperti apa ke depan? Hasil pertandingan tadi itu tidak ada masalah dengan hasil. Karena yang diutamakan dalam turnamen adalah bagaimana bersinergi dengan abdisi, dengan Polres dan dengan pemerintah, Kepupaten Sudirian Rapan dan dengan pemerintah kecematan. Itu tujuan adalah silaturahmi yang terutama, bukan hasil dari pertandingan itu. Tapi bagaimana menjalin kerjasama dengan semuanya, itu saja tujuannya. Nah, harapannya dengan kegiatan ini, dengan hadirnya abdisi, dengan Polres, dengan pertandingan ini, seperti apa ke depan? Harapan saya mudah-mudahan turnamen seperti ini dapat kembali dilanjutkan di lapangan Merdeka Kalosi. Dan saya selaku Kepala Desa, bersama Kepala Dusung, Istab Desa dan Masyarakat Desa Kalosi, siap menerima apabila diberikan oleh abdisi untuk menjadi tuan rumah. Sekali lagi, saya siap menerima menjadi tuan rumah dan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk abdisi, sehingga nama abdisi bisa lebih wajib ke depannya, insya Allah. Dari Desa Kalosi, Kecematan 2 Pitwe, Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.